Doshita Oke teman-teman So ya di video kita kali ini akhirnya ya Akhirnya gue bisa ada waktu untuk ngebahas Tentang unit terbaik Atau ya apa sih namanya unit lah ya Unit-unit terbaik untuk story teman-teman ya Karena dari kemain banyak banget Bang buat story apa sih bang yang bagus Buat infinite apa sih bang yang bagus Ntar buat infinite kayaknya gue akan buat juga Terus ntar buat leaderboard juga Kayaknya gue bakal-bakal buat ya teman-teman ya Jadi ada tiga sih harusnya ya Satu untuk story atau main lah Kita bilangnya main unit ya Main unit lalu untuk infinite Dan yang satu lagi itu untuk leaderboard Sama satu lagi elemental sih sebenernya sih Cuman elemental ya ntar gue masukin sekalian di pass infinite ya Karena infinite kan ada banyak tuh Ada yang infinite biasa Ada yang infinite elemental Di ntar gue masukin ke situ sekalian teman-teman ya Jadi untuk story Yang saat ini paling bagus menurut gue ya Ini yang ada di yang gue pake sekarang nih Ini udah unit-unit paling recommended saat ini Kalau menurut gue ya Pertama Minato Why? Padahal Minato Sekarang kalian coba dulu Minato By the way kalian mesti ngedapetin Orb-nya dulu ya Kalian mesti dapetin Orb-nya Gue lupa Orb-nya dari mana ya Oh iya iya Dari rate pertama teman-teman Iya dari rate yang pertama Tapi harus ekstrim Jadi kalian mesti rate ekstrim untuk ngedapetin Orb-nya si Minato ini Dan ya ini Minato udah GG banget sekarang teman-teman ya Mungkin salah satu yang paling kuat Atau bahkan paling kuat kayaknya sih Nggak Nggak melebihi Uru sih Tetap-tetap Uru masih menurut gue masih lebih bagus Karena dia air unit gitu kan Circle EO ini gede banget gitu Jaraknya juga jauh Minato tapi ya ini Ntar-ntar kalian lihat sendiri Ntar gue kasih lihat ke kalian deh Pokoknya menurut gue yang paling bagus saat ini Itu Minato Salah satu ya Minato Lalu yang kedua udah pasti Uru Ini kalian harus punya Uru pak Ini adalah main unit yang harus kalian dapetkan ya Mau kalian player baru kek Mau kalian player yang udah lama Atau player yang baru balik lagi gitu kan Kalian harus dapetin ini Ini harus ada pak Harus ada Dan kalau bisa levelnya dinaikin terus Karena ini Ini dipake bahkan sampai Ke story yang di world kedua Ya Story di world kedua tuh semua masih pake Uru Event-event kayak kemarin Semua masih pake Uru Bahkan beberapa orang Infinite pun pake Uru Cuman Ya gue nggak menyarankan si Infinite pake Uru ya Cuman ya Ini bagus sih untuk Untuk early unit ya Karena dia harganya cuma 650 gitu kan Lalu yang ketiga itu Saber Ya Saber Yang B5 temen-temen ya Why? Karena dia Money Corp Ya pertama dia Money Corp Sekaligus dia Unit Attacker juga temen-temen Dia juga nyerang ya Dan nyerangnya itu Nggak cuma asal nyerang Sakit pak Tunggu pak Saber ini sakit banget Nggak bohong Udah sakit SPA-nya mantap Lihat SPA 3,5 gitu kan Sama kayak Mirip-mirip kayak Minato nih Nanti nih dia nih Kan Minato kalo nggak salah 3 detik ya Ini Saber mirip-mirip Jadi ini Saber Sama Minato Ini sebenernya mirip-mirip pak Cuman emang Minato sekarang Damagenya nggak ada otak sih Jauh lebih tinggi daripada Saber pak Cuman range-nya masih menangan si Saber sih Kalo menurut gue ya Lalu Yang selanjutnya itu adalah Dia nih Dimensional Alien Kalo menurut gue ya Ini salah satu yang bagus juga Entah kenapa gue suka aja pakenya gitu Karena dia punya Apa ya Bukan nge-freeze sih Kayak nge-stone gitu lah Kayak mini-stone gitu temen-temen ya Tapi Itu kayak mini-stone nya tuh Kayak areanya kan gede ya Jadi Kayak bisa kena terus-terusan gitu loh Itu yang bikin bagus sih Entah kenapa Menurut gue ini Ini bagus banget sih Atau kalo kalian gak suka si Hit ya Ini kan Hit namanya ya Dan dia emang agak susah sih Dapetinnya sih B6 emang agak susah Ini B6 by the way ya Bukan B5 ya Kalian bisa ganti juga sama si Iskandar Kalo kalian mau AOE Karena dia AOE Ya Ini AOE Ini AOE Dan damage-nya gede juga Cuman dia gak punya efek apa-apa Ya Gak ada efek apa-apa Kalo ini kan ada efeknya nih Atau Kalian bisa Emilia juga sebenernya Aduh gue gak punya si Emilia Emilia juga sebenernya bagus temen-temen ya Emilia B6 Limilia Nah ini nih Limilia B6 temen-temen Ini belum bisa di F of Imagine Apa emang gak bisa ya anjir Gue udah ngumpul sampai 30 loh Bang Ya pokoknya Limilia B6 Kalo kalian bisa dapetin Dapetin itu unit paling bagus Untuk story juga Tapi itu kan Untuk saat ini Itu untuk Yang baru-baru main Kayaknya gak bisa dapetin Karena dia cuma bisa dapetin Di banner yang Z Dimana kalian mesti level 100 dulu kan Jadi gue gak masukin dia Ke yang harus kalian dapetin Karena Gak semuanya dari kalian tuh Bisa dapetin gitu Termasuk ini sih Si Hit juga sebenernya gak bisa sih Karena dia bahan evolve nya itu Barang-barangnya tuh dari sini semua Dari world kedua semua Tapi kalo untuk uru Uru bisa Uru kalian dari world pertama pun Udah bisa dapet gitu kan Tinggal ngumpulin B3 nya Saber juga kayaknya bisa deh Kayaknya Saber bisa deh Gue gak lupa sih Saber Saber kayaknya sih bisa sih Minato mah udah pasti bisa lah ya Minato udah pasti bisa gitu kan Lalu yang selanjutnya temen-temen Todoroki Masih Todoroki menurut gue masih bagus Kenapa? Karena dia masih nge-freeze Terus masih nge-burn juga Jadi dia menurut gue masih Masih bagus sih Ini salah satu unit yang unik juga nih Dan dia gak mahal-mahal banget juga gitu kan Masih hitungannya murah lah untuk story Jadi ini masih bagus Dan dia Full AOE temen-temen ya Full AOE range-nya gede Nah ini yang gue suka nih dari si Rodoroki ini ya Pertama dia harganya 500 Dia harganya 500 kan Dia bagus banget buat early unit lah pokoknya temen-temen ya Si Rodoroki ini Lalu dia nge-burn juga awal-awal Jadi udah cukup banget damage-nya pak Udah cukup banget Jadi kalian gak perlu takut gitu kan tembus Terus abis itu ntar dia bisa nge-freeze segala macem Nah ini Rodoroki udah the best lah temen-temen ya The best sih Untuk story ini udah salah satu paling bagus juga sih menurut gue Terus Genos Ada satu lagi Genos sebenernya Cuman Genos sekarang udah tergantikan banget sih Cuman kalau kalian Baru-baru awal-awal main nih Kalian belum bisa Belum bisa evolve si Uru nih Mungkin belum dapet gitu kan B3-nya sampai 30 Nah kalian bisa pake Genos dulu Genos juga masih Masih bagus menurut gue nih Genos nih ya Genos masih bagus Karena dia SPA-nya kecil Damage-nya gede Range-nya juga lumayan Walaupun SPA-nya Gak gede-gede banget Gak segede Uru yang pasti ya Si Circle EOI-nya gak segede Uru Cuman tetap-tetap bagus Genos Jadi kalau kalian misalkan Belum punya ini Ya kalian mau dapetin Genos dulu boleh ya Tapi kalau kalian mau fokus ke Uru dulu Nah itu boleh juga temen-temen ya Karena kalian bisa dapetin si Uru ini dari world pertama sekalipun Lalu yang udah pasti kalian harus bawa ya Yaitu BBB6 Itu udah pasti harus bawa Pak Itu udah keharusan gitu kan Kalian bawa BBB6 nih Ini harus Harus Pak Story gak ada ini Kelar sih kalian BBB6 Gak ada BBB6 story Apalagi di world kedua Wah kelar sih Abis Jadi kalian butuh BBB6 On win kalian harus ada Ini juga harus nih Dua ini harus temen-temen ya Jadi ya udah gak perlu Gue masukin ya Harusnya Jadi kalian udah ngerti gitu kan Ini dua ini harus ada Jadi kalau bisa kalian emang dapetin Ini dua dulu sih Antara BBB6 Kalau gak on win dulu On win dulu sih yang paling penting sih Kalau menurut gue ya On win paling penting Pak Untuk naikin damage-nya ya Lalu ada satu lagi Merlin sebenernya Cuma Merlin gue gak begitu butuh sih Kalau untuk story ya Tapi kalau kalian mau ambil silahkan Merlin tuh dia B4 temen-temen ya Jadi gak begitu susah dapetin ya sih Nah ini bentuknya yang kayak gini temen-temen ya Flower Magus Si Merlin tuh namanya disini Flower Magus Jadi kalau kalian mau dapetin Ya silahkan juga Ini juga bagus nih Dia nge buff range kalian nih Cuma gue gak masukin Sebagai yang harus ada Karena Gak ada tambahan range pun Itu sebenernya udah cukup sih Lalu sebenernya ada satu lagi Temen-temen yang agak mahal Tapi dia agak worth it Worth it Menurut gue ya Worth it Yaitu si Levi Levi Mana Levi Where are you Levi Ini Levi Levi walaupun mahal Padahal upgrade-nya kayak 25 ribu 40 ribu Tapi worth it Karena dia Di upgrade yang 25 ribu aja Kalau gak salah Itu damage-nya kalau di buff Full buff on win ya Itu 500 ribu pak Kalau gak salah Eh gak nyampe deh Kayak cuman 200 ribuan lah 200 ribuan ngebleed Itu Mantap sih guys Untuk story ya Kalau menurut gue ya Jadi kalian upgrade sampai yang ke 25 ribu aja Itu udah cukup menurut gue Dan itu udah Udah lumayan GG Lihat range-nya jauh Ngebleed pula gitu kan Jadi ini bagus banget sih Menurut gue sih Menurut gue ya Ini opsional aja Kalau kalian pengen Pengen lebih Apa ya Pengen lebih yakin lagi gitu Tapi sebenernya kalau kalian Story Apalagi story yang udah tinggi-tinggi ya Kalian cuma butuh Uru Minato Mungkin Todoroki BBB6 Onwin Itu udah cukup sih Sama duitnya paling ya Money Corp Yes Money Corp Gue lupa co Money Corp ya Money Corp Gue tetep Bulma sih Daripada Spiritu Agon Gue masih lebih pilih Bulma Kenapa? Karena Bulma Bisa dijual Itu doang Udah Kesimpelnya itu alesannya pak Karena ya Spiritu Agon Nggak bisa dijual Sayangnya Spiritu Agon Nggak bisa dijual Itu doang Kalau Spiritu Agon bisa dijual Wah Ope pak Ope Ope banget makanya ya Makanya gue masih pilih Bulma sih Untuk story sih Karena kita kayak bisa ada Nabung dikit lah gitu temen-temen ya Jadi kalau misalkan The Wave 15 Nah kita bisa Kita bisa Jual nih Bulma Biar duit kita balik Kita bisa nambahin unit Gitu temen-temen ya Ya itu semua tadi Itu menurut gue Temen-temen ya Menurut gue Jadi kalau Menurut kalian Nggak bang ini bagus ya Udah tulis di bawah cuy Menurut kalian unit buat story tuh Yang paling bagus yang mana cuy Ini by the way Sekarang gue akan coba untuk Kita coba untuk Ke training groundnya temen-temen ya Kita akan lihat Minato Kenapa tadi gue bilang Minato Sekarang OP banget temen-temen ya Sebenernya Frieza juga bagus sih Cuma Frieza Gue nggak menyarankan ya Frieza mahal Jadi Frieza di buff juga Sebenernya Frieza B6 nih Mana sih Frieza Frieza B6 sih Botak emas Mana ya Botak emas Mana kau botak emas Muncul kau botak emas Nah ini nih Si botak emas ya Ini dia di buff juga sebenernya Cuma gue nggak menyarankan Nggak menyarankan ke kalian Untuk kalian pake Karena Pertama mahal Kedua Range nya Nggak Nggak jauh-jauh banget Dibandingan Uru Ya mendingan Uru gitu kan Circle AOE nya pun kalah Ya Jadi masih jauh lebih bagus Uru lah pokoknya lah Sekarang kita lihat dulu Temen-temen ya Minato ya Ya oke temen-temen Ini kita lihat temen-temen ya Kenapa gue bilang Minato Sekarang bagus banget pak Padahal sebelumnya Burik seburik-buriknya ini unit ya Walaupun Ya awal-awal Burik juga sih kan Bisa liat ya Damagenya cuma 500 SPA 6 Udah gitu Itu range nya cuma 15 gitu kan Tapi pas kalian full upgrade Ini gue full upgrade ya Nggak perlu gue kasih liat ya Kalian bisa liat damagenya sekarang berapa 72 ribu Per 3 detik pak Per 3 detik loh guys Per 3 detik Walaupun Range nya itu cuma 51 Tapi gapapa Itu bisa ditambahin Pake Merlin Kalau kalian mau gitu kan Tapi gak pake Merlin juga Menurut gue udah Udah mantep sih Ini gue naikin lagi deh Karena Terlalu sedikit pak Gue bikin sejuta deh Sekalian deh Darahnya sejuta deh ya Temen-temen ya 72 ribu sejuta Itu cepet banget pak Cepet banget Makanya Minato salah satu yang paling bagus sekarang Kalau menurut gue ya Oke Ini kita coba kasihin on win Biar kalian bisa ngeliat juga Damagenya berapa Kalau udah dikasih on win Temen-temen ya Ini GG sih Udah bisa menggantikan Saber sih Menurut gue Walaupun Saber masih bagus juga Karena dia Manikop ya Walaupun gak Gak sebanyak bulu Maman ikop ya Let's go Kita sinjur Sasageo Kita liat Ya kalian bisa liat sendiri Damagenya ya 200 ribu Gila gak guys Per 3 detik loh Gokil gak sih Ini gak ngerotak sih Gila bagus banget pak 200 ribu Per 3 detik Liat sejuta ilang pak Sejuta ilang Imagine gak sih The best gitu kan GG game Makanya bagus nih Ini mirip-mirip Kayak si Saber lah Temen-temen ya Kalian bisa liat tuh Con EOI nya Kayak begitu Si Saber tuh Con EOI nya Kecil juga Nah kecil juga tuh Jadi ini Kalian bisa pilih tuh ya Antara Saber Atau Minato Kalian pilih range Atau kalian pilih Pure Damage Kayak Minato Minato nih Damagenya gak rotak Liat tuh Jauh banget pak 72 ribu Dibanding 38 ribu pak ya Kalian bisa liat ya Jauh ya Jauh banget Tapi ya Tapi bedanya ya Sekali lagi Range nya Range nya tidak sejauh ini Gitu kan Udah gitu Con EOI nya Kayaknya masih gedean Minato Iya Con EOI nya juga masih gedean Minato Iya kan tuh Masih gedean Minato Udah gitu SPA nya Masih lebih bagus Minato 3 Dia 3,8 Hampir 4 Ini dia 3 pak 3 Jadi ya Level nya pun masih 70 Damagenya udah segini Ini level 125 loh 125 Begitu damage nya Ya Kalian bisa Kalian bisa pilih sendiri deh Kalo gue sih dapetin Kalo menurut gue ya Dapetin dua-duanya Kalo gue sih dapetin dua-duanya Tapi Kalian gak butuh dapetin dua-duanya sih Kalo kalian udah punya Bulma B5 Ini kalian udah gak butuh sebenernya Si Saber nih Cuman dapetin karena dia SPA nya kecil Gue bilang kalian harus dapetin Karena dia kecil gitu SPA nya kan Siapa tau kalian gak punya Minato Gitu kan Nah ini bisa jadi alternatif nih Walaupun damage nya Gak segede Minato Gitu dia cuman 100 ribu Nuh kan 100 ribu per 3,8 detik Dia 200 ribu per 3 detik Imagine OP banget aja Minato sekarang Makanya gue bilang Bagus Nah ini hit yang tadi ya Hit juga Hit bagus Karena dia circle EO ini gede gitu kan Gitu kan Gitu nge-freeze Gitu nge-freeze Apa sih namanya Kayak Nge-stune gitu lah Lebih ke-stune sih Kalo menurut gue sih Kalian bisa Kalian bisa liat sendiri deh nih Kita coba ya Dia tuh nge-stune nya Bagus banget menurut gue Jadi kayak sering banget gitu loh nge-stune nya loh Oh my god Oh my god Ya 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 suaranya terlalu besar Ya suaranya hebat Ya kan bisa liat nih Dia kayak nge-stune mulu nih Ketuh tuh Ke-stune lagi Tuh 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 Ya kan Jadi kayak Apa ya Kayak Kayak dia tuh sering banget nge-stune gitu Jadi ini sangat-sangat bagus banget sih Tuh tuh nge-stune lagi Nge-stune lagi nih Nah nge-stune lagi Ya kan Dalam satu kali jalan aja Itu nge-stune berapa kali dia bak Makanya itu Itulah kenapa gue bilang dia bagus gitu kan Odoroki juga Odoroki mah udah self-explanatory ya Dia full AOE gitu Full AOE Nge-freeze and burn Ya Ini bisa digabung loh pak Jadi udah kena freeze Bisa kena stunnya dari si hit juga IG makanya coy Sejuta nih langsung mau abis tuh Tanpa buff-buff-buffin ya anjur Bayangin Kalau mau di buff Itu GG banget nih Damage-nya si 100 ribu Jadi mirip-mirip kayak Si siapa namanya Mirip-mirip Saber lah Mirip-mirip Saber Cuman dia bedanya Dia pake circle AOE Itu yang circle AOE nya pak Dan range-nya emang gak sebagus si Saber ya temen-temen ya So ya Kayaknya video kita cukup sampe sini aja Oh ya by the way Kalau kalian mau time stop Sebenernya juga bisa sih Tapi Gue jarang sih pake time stop Buat di itu ya Jarang banget pake unit-unit support Kayak time stop Return to zero nya si Giorno Funny Valentine Itu gue jarang banget pake sih Kalau untuk story ya Kalau untuk story gitu-gitu Gue jarang pake sih Challenge segala macem Gue jarang pake Jadi kalau kalian mau pake Kalau menurut gue time stop Jotaro B6 masih bagus sih Jotaro B6 tuh murah masalah ya pak Jotaro B6 murah Gojo B5 juga boleh Kalau kalian mau Gojo B6 Terlalu mahal Kalau menurut gue Gojo B6 ya Jadi mendingan Antara Jotaro B6 Kalau enggak ya kalian Gojo sih Gojo B5 menurut gue So ya Itu aja untuk video kita kalian temen-temen Kalian bisa komen di bawah aja Menurut kalian Unit-unit untuk story tuh Atau main unit Yang untuk raid Untuk challenge Segala macem tuh Yang bagus menurut kalian Yang kayak gimana temen-temen ya Biar yang lain juga bisa tau gitu kan Baca-baca komen So ya Thank you buat kalian semua yang udah nonton Darul Sembakir Like jika gak suka Dislike kalau gak suka Subscribe jika kalian mau Gak usah subscribe apa Kita ketemu lagi temen-temen di video berikutnya Bye-bye Ciao No I won't ride